Intro Cara ini didukung oleh Desa Wifi, Tolangit Desa Indonesia Wakil Menteri Desa Pembangunan Darah Tertunggal dan Transmigrasi Budi Ariustiari meninjau sejumlah bantuan pengembangan kawasan pedesaan di Pulau Kapota, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakakopi, Sulawesi Tenggara, Sabtu 21 November 2020. Fasilitas dan ragam infrastruktur kawasan pedesaan yang ditinjau tersebut merupakan bantuan yang diberikan ke Mendes PDW beberapa tahun ini. Beberapa bantuan yang ditinjau seperti halnya jalan antar desa, pasar kawasan, sarana prasarana badan usaha milik desa bersama, gere kerajinan, dan alat tenun bukan mesin, pembangunan kembang listrik tenaga surya, dan sarana air bersih. Dalam kesempatan kunjungan tersebut, Wanendes PDT juga berkenan melakukan diving menggunakan fasilitas Bumdes Matam Turu. Bumdes bersama Tanturu dikenal oleh empat desa di Kecamatan Wangi Wangi yang desa Waha, desa Kureunawa, desa Wapia-Pia, dan desa Sombu. Budi Ari juga meminta pengurus Bumdes dan warga untuk mengusung sejarah desa-desa setempat dan mendokumentasikannya. sebab menurutnya sejarah menjadi daya tarik tersendiri untuk memikat para wisatawan. Kantor Berita Desa melaporkan untuk TV Desa. Cara ini didukung oleh Desa Wifi, Tol Langit Desa Indonesia. Siisnya. selamat menikmati